Assalamualaikum, ini adalah antena PX-HDA2000B yang bisa digunakan untuk TV digital dan juga set-top box. Beberapa kelebihan dari antena ini diantaranya bisa menampilkan gambar hingga 4K Ultra HD, kemudian sudah memiliki booster untuk penguat sinyal, dan selain itu untuk panjang kabelnya panjang sekali ya, yaitu 12 meter. Dan untuk antena ini bisa digunakan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan ya. Oke, langsung saja sekarang kita unboxing terlebih dahulu untuk mengetahui apa saja isi di boxnya ini. Ya, ini yang pertama adalah booster untuk penguat sinyalnya ya. Kemudian di sini ada lagi adapter untuk boosternya, kemudian ada lagi beberapa alat untuk melakukan pemasangan antena di luar rumah. Dan ini dia untuk unit antena dari PX-HDA2000B. Ya, untuk panjang kabelnya ini mantep ya, 12 meter. Kemudian untuk bahannya terbuat dari plastik, dan di bagian atasnya ini besi stainless ya. Lanjut lagi, di sini ada stand untuk pemasangan antena di meja atau di dalam ruangan. Oke, untuk pemasangan antena di dalam rumah, kita bisa menaruhnya seperti ini ya, menggunakan stand yang sudah disediakan. Kemudian untuk instalasinya ini sangat mudah sekali. Pertama, untuk antena kita hubungkan dengan booster. Kemudian untuk adapternya kita hubungkan. Berikutnya, ujung adapter ini kita hubungkan ke TV ataupun ke set-top box. Kemudian kalau kita ingin memasang antena ini di luar, di sini sudah disidakan bolongan ya. Dan untuk besi pengaitnya, tinggal kita masukkan seperti ini, dan kita pasang ke pagar ataupun ke tempat lain. Kemudian kalau kita ingin memasangnya di tembok, juga bisa ya, di sini sudah disediakan untuk bautnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk menghubungkan antena ini ke TV digital. Sebelum nanti, kita coba untuk menghubungkannya ke set-top box. Dan untuk boosternya ini sudah saya hubungkan ke adapter ya. Oke, sekarang kita langsung hubungkan ya. Bagaimana hasilnya? Dan kita lihat. Wow, dapat siaran yang super jernih. Dan untuk kualitasnya ini HD ya. Mantap sekali. Padahal untuk posisinya ini belum saya atur. Nah, kalau misalnya posisinya kurang tepat, jangan khawatir. Karena untuk panjang kabelnya ini 15 meter. Oke, sekarang untuk antenanya saya taruh di situ dulu ya. Dan ini untuk gambar juga kelihatan bagus, walaupun antena ditaruh di bawah. Apalagi kalau antena ditaruhnya di atas, ya otomatis untuk channel yang didapat akan lebih banyak lagi ya. Pokoknya, walaupun di pedesaan, hampir semua channel TV akan kita dapatkan. Iya, sekarang untuk antenanya saya taruh di luar. Tidak perlu di atas ya, karena di bawah pun pasti bagus. Oke, kita lihat di dalam. Di sini untuk siaran TV sudah didapatkan. Untuk kualitasnya sama seperti tadi ya, HD. Jadi kualitas gambarnya mantep. Bening sekali. Kita coba untuk channel yang lain. Oke, Trans TV dapat. SCTV. Indosiar. Kemudian RCTI dan channel-channel lainnya pun berhasil didapatkan ya. Oke, sekarang kita coba untuk menghubungkan antena ini ke setup box Garuda ya. Sekarang kita pindahkan dulu. Kemudian sekarang antenanya saya masukkan. Ya, saya ganti. Kita coba. Oh, mantep. Kualitasnya sama seperti tadi, yaitu HD. Bisa kalian lihat. Dan untuk channel yang didapatkan, kita periksa. Oke, banyak sekali ya. Di sini untuk channel-channel yang hampir seluruh Indonesia kita dapatkan dengan kualitas yang HD. Padahal untuk antena ini saya taruh di bawah. Dan untuk daerah saya ini adalah pedesaan daerah Indramayu. Nah, untuk kalian yang misalnya tempatnya agak susah. Jangan khawatir karena untuk kabel dari antena ini cukup panjang, yaitu 15 meter. Oke? Buat kalian yang ingin membeli antena ini, silahkan klik saja link-nya pada deskripsi video saya ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!